Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Dan selamat pagi anak-anak semuanya Selamat datang kembali di pelajaran kemuhammadiyahan Pada kesempatan hari ini Kita akan membahas terkait dengan Makna Lambang Muhammadiyah dan Lambang Aisyah Jika di bab yang pertama dahulu Kita sudah membahas terkait Mengenal Lambang Muhammadiyah dan Aisyah Nah ini di bab dua adalah materi lanjutannya Nah sekarang kita akan langsung masuk saja Pada materi makna Lambang Muhammadiyah dan Lambang Aisyah Anak-anak semuanya Sebelum kita membahas lebih jauh berkait Makna Lambang Muhammadiyah dan Lambang Aisyah Pak Bagus akan sampaikan terlebih dahulu Berkaitan dengan makna itu sebenarnya apa Jadi makna dapat kita sebut sebagai arti atau maksud Jadi jika kita akan mempelajari Makna Lambang Muhammadiyah dan Lambang Aisyah Berarti kita akan sama halnya Yaitu belajar tentang arti atau maksud dari Lambang Muhammadiyah dan Lambang Aisyah itu sendiri Jadi anak-anak bisa menyebutnya sebagai arti atau maksud Itu adalah definisi dari makna Nah pada kesempatan hari ini Ada beberapa bagian dari Lambang Muhammadiyah dan Lambang Aisyah Yang akan kita pelajari artinya Yang pertama yaitu berbentuk matahari Nanti kita akan cari tahu Sebenarnya makna atau arti dari berbentuk matahari itu apa Kemudian 12 sinar utama Kita juga akan cari tahu maksudnya apa Kemudian kalimat syahadat Maknanya apa Kemudian warna hijau Maknanya apa Warna putih Dan kemudian kita juga akan mencari tahu makna dari Tulisan Arab Muhammadiyah dan Aisyah Yang berada di tengah-tengah Lambang Nah ini nanti yang akan kita bahas satu persatu Ya Baik silakan Anak-anak sudah mulai fokus Jika nanti ada kalimat atau perkataan Pak Bagus yang ingin anak-anak catat Silakan boleh anak-anak catat di Buku tulis kemuhammadiyahan anak-anak masing-masing Kita langsung masuk dan kita langsung bahas satu persatu Yang pertama Yaitu berbentuk matahari Jadi sebenarnya apa sih Makna dari Lambang Muhammadiyah atau Lambang Aisyah Berbentuk matahari Kenapa sampai bentuknya matahari tidak berbentuk yang lain Seperti bulan ataupun bintang Nah jadi maknanya Memiliki makna sebagai sumber kekuatan alam semesta Ya jadi matahari memiliki makna sebagai sumber kekuatan alam semesta Yang selalu menerangi seluruh lapisan masyarakat Atau dapat kita baca sebagai sumber energi spiritual Yaitu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Nah disini Pak Bagus jelaskan ya Jadi mengapa kok Lambang Muhammadiyah ataupun Lambang Aisyah berbentuk matahari Nah penjelasannya yaitu karena Yai Haji Ahmad Dhan berkeinginan agar Muhammadiyah bisa menjadi wadah atau organisasi yang bisa menyinari atau mencerahkan hati Dan pikiran masyarakat dimana saja Dengan ajaran-ajaran Islam yang benar Benar disini maksudnya Berdasarkan Al-Quran dan Asunah Sehingga masyarakat bisa menjadi masyarakat yang baik Dalam artian Baik beriman Kemudian berbudi pekerti luhur Yaitu jujur, adil, dan menghormati sesama manusia Serta mencintai semua makhluk hidup Dan juga melakukan amal soleh Nah ini adalah penjelasan Mengapa Lambang Muhammadiyah dan Lambang Aisyah berbentuk matahari Nah contoh sikap dari nilai-nilai yang sudah kita ketahui maknanya itu Yang pertama yaitu Saling menasehati dalam kebaikan Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW Sehingga kita dan orang lain dapat menjadi masyarakat Yang baik dan selalu beriman kepada Allah Kemudian contoh yang sikap yang kedua Yaitu saling tolong-menolong Apabila ada orang yang membutuhkan bantuan kita Namun yang perlu diingat Bukan tolong-menolong dalam hal kejelekan Contohnya apa? Contohnya mencontek saat ujian Itu adalah perbuatan Atau perbuatan tolong-menolong yang tidak diperboleh-perbolehkan Kemudian yang kedua Yaitu 12 sinar utama Nah 12 sinar utama ini maksudnya apa? Mengapa kok Lambang Muhammadiyah dan Lambang Aisyah Memiliki 12 sinar utama? Nah ternyata Jadi gini anak-anak 12 sinar utama pada Lambang Muhammadiyah maupun Lambang Aisyah Itu ternyata diambil dari jumlah 12 sahabat atau pengikut setia Nabi Isa Atau kita dapat sebut sebagai kaum Hawaryun Jadi kaum Hawaryun itu adalah 12 sahabat setia Nabi Isa Jadi ada ceritanya anak-anak Jadi dahulu ketika Nabi Isa Menyebarkan ajaran Islam Banyak masyarakat yang menentangnya Mereka tidak mau menyembah Allah Malah banyak yang melakukan perbuatan syirik Dengan menyembah berhala, patung, dan sebagainya Nah perbuatan baik yang dilakukan Nabi Isa Yaitu dengan mengajak orang-orang supaya Hanya beribadah dan menyembah Allah Justru malah ditolak oleh orang-orang tersebut Namun dengan izin Allah Dan atas itikat dan semangat Yang dimiliki 12 sahabat Nabi Isa tersebut Untuk mendukung perjuangan dakwah Nabi Isa Dalam menyebarkan agama Islam Pada akhirnya rintangan-rintangan satu persatu Mulai dapat dilalui oleh Nabi Isa Dan 12 sahabat Nabi Isa tersebut Jadi 12 sahabat Nabi Isa ini sangat setia Mendukung dakwah Nabi Isa Untuk berdakwah kepada orang-orang yang masih Menyembah berhala Seperti itu Dengan kegigihannya Dengan teknik dan semangatnya Selalu mendukung Nabi Isa Hingga akhirnya Nabi Isa bisa melalui Rintangan satu persatu itu Seperti itu Kemudian contoh sikap yang diambil apa Yang pertama Semangat dalam menuntut ilmu Baik ilmu umum maupun ilmu agama Ketika kaum Hawarion juga semangat Untuk mendukung dakwah Nabi Isa Kita juga sebagai warga Muhammadiyah Kita juga harus semangat Yaitu dalam belajar Dalam menuntut ilmu Menuntut ilmu Jangan sampai malas Malasan Kemudian Semangat dalam menjalankan Ibadah kepada Allah Kemudian Semangat menyebarkan Ajaran agama Islam Kepada orang lain Dan Yang keempat Harus memiliki tekat Untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran Jadi anak-anak Meskipun sekarang belajar di rumah Juga harus selalu semangat Karena belajar Tidak mengenal tempat Baik sekolah Maupun di rumah Maupun di lingkungan sekitar Itu juga bisa menjadi Tempat untuk belajar Seperti itu Ya Kemudian Kita akan lanjutkan di Nomor Tiga Yaitu Kalimat Syahadat Atau Anak-anak juga bisa sebut Sebagai Syahadat Time Yaitu Ada syahadat Tauhid Dan syahadat Rasul Jadi Maknanya apa Dari Kalimat syahadat ini Nah Kalimat syahadat ini Memiliki makna Bahwa Organisasi Muhammadiyah Berdasar Tauhid Yaitu Mengesahkan Allah Dan mengikuti Tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Ya Seperti yang Ada pada Lambang Muhammadiyah Yaitu Syahadat Tauhid Yang berada Di atas Dan syahadat Rasul Yang berada Di bawah Seperti itu Jadi Kalimat syahadat ini Menunjukkan Bahwa Orang-orang Muhammadiyah Ingin menegakkan Kalimah Allah Ingin menegakkan Tauhid Agar Masyarakat hidup Bertauhid Bertauhid itu Gimana Yaitu Beriman Kepada Allah Dan Hanya Mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Nah itu Adalah Makna Dari Kalimat Syahadat Kemudian Contoh Sikapnya Apa Yang pertama Selalu Taat Dan patuh Pada Perintah Allah Dan Menjauhi Larangannya Yaitu Tidak Melakukan Perbuatan Syirik Tahayul Bit'ah Dan Kurafat Nah Syirik itu Apa Syirik Yaitu Menyembah Selain Allah Contohnya Menyembah Pohon Menyembah Patung Menyembah Berhala Itu Tidak Diperbolehkan Dan Dosanya Sangat Besar Kemudian Tahayul Itu Apa Ya Tahayul Itu Seperti Mengkait-kaitkan Sesuatu Kejadian Ya Dengan Kejadian Yang Lain Kemudian Jika Bit'ah Bit'ah Itu Beribadah Namun Tidak Ada Tuntunannya Atau Rasulullah Tidak Pernah Mencontohkan Seperti Itu Namun Kita Buat-buat Sendiri Itu Tidak Boleh Karena Ketika Kita Ibadah Kepada Allah Kita Harus Sesuai Dengan Yang Rasulullah Contohkan Seperti Itu Dan Kurafat Ya Kurafat Itu Seperti Dongeng Atau Cerita Yang Tidak Masuk Akal Itu Adalah Pengertian Dari Syirik Tahayul Bit'ah Dan Kurafat Kemudian Yang Yang Kedua Beri Ibadah Sesuai Dengan Yang Nabi Muhammad Contohkan Atau Tidak Membuat Aturan Ibadah Sendiri Ini Adalah Makna Dan Contoh Sikap Dari Kalimat Syahadat Yang Keempat Yaitu Warna Dasar Hijau Nah Sebenarnya Apa sih Makna Dari Warna Dasar Hijau Itu Sendiri Nah Jadi Warna Hijau Itu Memiliki Makna Kedamaian Dan Kesejahteraan Nah Jadi Anak-anak Warna Hijau Itu Dipandang Sebagai Warna Yang Segar Sejuk Damai Teduh Dan Menentramkan Hati Oleh karena Itu Muhammad Dia Ingin Mendakwahkan Agama Yang Menyejukkan Agama Yang Membawa Kesegaran Dan Menentramkan Sebab Ajaran Dan Amal Solehnya Selalu Mendatangkan Rahmat Bagi Lingkungannya Atau Rahmatan Lil' Alah Alamin Jadi Inilah Sebab Kenapa Lambang Muhammadiyah Dan Lambang Aisyah Memiliki Warna Dasar Hijau Ya Karena Dipandang Sebagai Warna Yang Memiliki Rasa Kedamaian Dan Kesejahteraan Nah Contoh Sikap Yang Diambil Apa Nah Kita Harus Selalu Menjaga Perdamaian Dengan Teman Sekelas Maupun Orang Orang Lain Jadi Ketika Ada Teman Kita Yang Mau Berantem Kita Harus Berusaha Untuk Melerainya Itu Contoh Dari Perbuatan Menjaga Perdamaian Kemudian Yang Kedua Harus Memberi Manfaat Pada Orang Lain Contohnya Apa Bersedekah Kepada Orang Yang Membutuhkan Kemudian Menyantuni Anak Yatim Piatu Ya Kemudian Berbagi Ilmu Atau Informasi Yang Baik Kepada Orang Lain Atau Teman Sekelas Dan Yang Diingat Bukan Pada Saat Ujian Jadi Kita Tidak Boleh Memberikan Informasi Kepada Teman Kita Pada Saat Ujian Itu Tidak Tidak Boleh Ini Adalah Makna Dan Contoh Sikap Dari Warna Dasar Lambang Muhammadiyah Dan Lambang Aisyah Yang Berwarna Hijau Baik Kita Lanjutkan Sekarang Masuk Yang Kelima Yaitu Warna Putih Nah Sekali lagi Apa sih Sebenarnya Makna Kenapa Sinar Utama Dan Tulisan Pada Lambang Muhammadiyah Ataupun Lambang Aisyah Itu Berwarna Putih Jadi Anak-anak Semuanya Warna Putih Memiliki Makna Kesucian Jiwa Dan Keikhlasan Dalam Beramal Ini Adalah Makna Warna Putih Kemudian Warna Putih Merupakan Warna Yang Disukai Oleh Rasul Rasulullah Rasulullah Suka Berpakaian Dengan Pakaian Yang Berwarna Putih Kemudian Yai Haji Ahmad Dalan Juga Berharap Agar Warga Muhammadiyah Suka Memancarkan Agama Islam Atau Berdakwah Amar Makruf Nahih Ungkar Dengan Niat Yang Bersih Hati Yang Suci Tanpa Pamri Kecuali Mencari Ridho Allah Subhanahu Oleh Karena Itu Pada Akhirnya Pada Lambang Muhammadiyah Dan Lambang Aisyah Itu Diberikan Warna Putih Pada Sinar Dan Pada Tulisannya Seperti Itu Nah Kemudian Contoh Sikapnya Apa Nah Yang Pertama Kita Tidak Mudah Berburuk Sangka Pada Orang Lain Jadi Karena Kita Harus Memiliki Hati Yang Bersih Harapannya Kita Juga Tidak Mudah Untuk Berburuk Sangka Pada Orang Orang Lain Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Melakukan Perbuatan Baik Tanpa Mengharap Pujian Dari Orang Lain Jadi Anak-anak Ketika Kita Melakukan Kebaikan Terutama Kebaikan Kepada Orang Lain Kita Harus Selalu Berusaha Untuk Tidak Mengharap Pujian Dari Orang Lain Atau Kita Harus Ikhlas Jadi Harus Memiliki Hati Yang Ikhlas Ketika Kita Membantu Atau Berbuat Pada Orang Lain Jadi Harus Selalu Diingat-ingat Kita Tidak Boleh Mengharap Pujian Dari Orang Lain Seperti Itu Ini Adalah Makna Dan Contoh Sikap Dari Warna Putih Nah Yang Terakhir Yaitu Tulisan Arab Muhammadiyah Dan Aisyah Ya Karena Ada Dua Lambang Jadi Disini Pak Bagus Menuliskan Dua Keduanya Kita Akan Bahas Dulu Yang Pertama Makna Tulisan Arab Muhammadiyah Nah Maknanya Apa Sebenarnya Yaitu Memiliki Makna Sebagai Pengikut Nabi Muhammad Seperti Itu Kemudian Tulisan Arab Aisyah Yang Berada Pada Lambang Aisyah Itu Memiliki Makna Yaitu Agar Warga Muhammadiyah Khususnya Yang Perempuan Dapat Menjadi Generasi Wanita Penerus Istri Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Aisyah Yaitu Seorang Wanita Yang Cerdas Dan Berakhlak Mulia Ini Adalah Makna Dari Tulisan Arab Muhammadiyah Yang Ada Pada Lambang Muhammadiyah Dan Tulisan Arab Aisyah Yang Berada Pada Lambang Aisyah Kemudian Contoh Sikapnya Apa Dari Masing-masing Tulisan Arab Tersebut Yang Pertama Jika Di Pada Lambang Muhammadiyah Satu Selalu Bersikap Dan Beribadah Sesuai Dengan Yang Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ajarkan Jadi Karena Kita Sebagai Warga Muhammadiyah Kita Juga Harus Selalu Bersikap Dan Beribadah Sesuai Dengan Yang Rasulullah Atau Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Ajarkan Seperti Itu Kemudian Contoh Sikap Dari Makna Tulisan Arab Aisyah Yang Pertama Yaitu Selalu Belajar Dengan Baik Dan Rutin Agar Dapat Menjadi Seorang Wanita Yang Cerdas Dan Pandai Seperti Istri Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Aisyah Nah Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Berusaha Untuk Selalu Belajar Mengaji Dan Memperdalam Ilmu Agama Supaya Dapat Beribadah Kepada Allah Dengan Benar Atau Tidak Asal Asal Ini Adalah Makna Dan Contoh Sikap Dari Tulisan Arab Muhammadiyah Dan Tulisan Arab Aisyah Silahkan Yang Dari Awal Tadi Pak Bagus Sampaikan Hingga Yang Terakhir Ini Silahkan Anak-anak Benar-benar Pahami Ya Jika Masih Bingung Silahkan Boleh Diputar Videonya Berulang Kali Tidak Masalah Jika Mau Dicatat Di Buku Juga Tidak Masalah Yang Penting Anak-anak Paham Dengan Apa Yang Pak Bagus Sampaikan Jadi Itu Saja Anak-anak Untuk Materi Hari Ini Terima Kasih Sudah Menonton Ya Silahkan Pahami Dengan Baik Dan Saksama Dari Pak Bagus Pak Bagus Cukupkan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih telah menonton!